selamat menikmati selanjutnya Ufana juga punya pola daun dari kertas krep jadi pola daunnya kita akan tempelkan di samping ini selanjutnya Ufana juga punya gelas plastik yang akan kita gunakan sebagai wadah atau pot dari pohon jambunya lalu kita juga perlu batu teman-teman kalau tidak ada batu boleh menggunakan koran atau pasir yang ada di rumah teman-teman dan selanjutnya jangan lupa kita menggunakan leng sekarang kita coba buat ya bagaimana sih cara buatnya pertama kita masukkan batunya dulu 16 sedikit dulu ya sudah masukkan dulu rantingnya nah sudah deh kalau sudah kita akan tempel kita akan tempel daun-daunnya kita lemnya dulu kita pas krepnya sedikit saja selanjutnya kita akan tempel di setiap sisi dari ranting pong selanjutnya selanjutnya Nanti teman-teman juga boleh menempelnya di setiap bagian sini Nah, nanti teman-teman boleh menempelnya dengan lebih banyak lagi Seperti ini pohon jambunya Sampai jumpa lagi di kerasi berikutnya Terima kasih teman-teman Dadah, wassalamualaikum